Intro Pemirsa pasca akibat longsor jalur transportasi antar provinsi kini terancam putus Pasalnya jalan lita Sumatera km 53 siri sekapur mengalami keretakan hingga sepanjang 10 meter Intro Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini Dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif Serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam provinsi Jambi Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya Berita pertama Pemirsa pasca akibat longsor jalur transportasi antar provinsi kini terancam putus Pasalnya jalan lita Sumatera km 53 siri sekapur mengalami keretakan hingga sepanjang 10 meter Kondisi terkini jalan lintas Sumatera km 53 tepat di depan PT. Staruber Siris sekapur kecamatan Jujuhat Pada pagi ini selasa 27 Februari 2024 mengalami keretakan di badan jalan sepanjang 10 meter akibat longsor yang terjadi pada minggu kemarin Di lokasi pihak polsek Jujuhan bersama warga mulai mengatur arus lalu itu sistem buka tutup untuk kedaraan yang melewati jalan yang retak tersebut Kepolsek Jujuhan melalui anggotanya Beripka Amirudin mengatakan Kondisi jalan lita Sumatera km 53 siri sekapur ini mengalami keretakan sepanjang 10 meter Pihak PUPR pun siap siaga dan mulai memasang terpal di jalan yang tebing dan longsor Akibat longsor tersebut jalur transportasi antar provinsi terancam putus dikarenakan keretakan semakin parah Untuk itu baik dari dinas PUPR pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat yang melintas jalan tersebut untuk selalu berhati-hati saat melintas Untuk sementara jalan yang longsor depan Staru Bear Mengalami keretakan lebih kurang 6 meter Sebelah kiri kiri jalan Di kiri jalan sebelah kiri arah ke Bungo Untuk himbawan agar masyarakat berhati-hati dan melalui satu-satu mungkin Buka tutup untuk melewati jalan yang retak agar satu-satu beneran yang melewati Masyarakat berharap pada pemerintah pusat atau dinas PUPR pusat atau balai agar secepatnya mengatasi Jika lambat ditindak lanjut di jalan lita Sumatera akan putus total akibat di bawah longsor Kontributor BTV Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo